Intro Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Kristus. Dalam hidup kita sehari-hari, kita pasti pernah melihat atau hidup bersama dengan orang yang mengalami buta atau yang sakit buta, yang tidak dapat melihat seperti kita. Bagaimanakah sikap kita terhadap orang-orang yang lemah seperti ini? Apakah kita tergerak hati dan berbelas kasih untuk menolong mereka? Ataukah kita bersikap acu-tak-acu dan membiarkan mereka menderita semakin parah? Hari ini penginji lukas menampilkan iman yang sangat besar dari orang yang buta, yang namanya Bartimeus. Dia berada di pinggir jalan dan mengemis. Tanggapan yang berbeda dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada yang menyuruhnya diam ketika Yesus lewat. Tetapi Yesus memberikan kesempatan kepada dia untuk memperdalam imannya. Akhirnya, si buta itu memperoleh keselamatan. Saudara-saudari yang dikasih Kristus. Orang buta itu adalah simbol dari kita semua. Yang meskipun tidak melihat Yesus, namun percaya. Seperti yang dikatakan oleh Yesus. Berbahagialah mereka yang belum melihat namun percaya. Sedangkan orang-orang yang mencoba menyuruh si buta itu diam adalah kelompok atau orang-orang yang selama ini membungkam gereja. Teriakan minta tolong dari si buta menunjukkan bahwa ia memiliki iman yang kuat dan perjuangan yang teguh. Ketika Yesus mendengar seruan dari lubuk hatinya, Tuhan kasihanilah aku. Yesus berhenti dan menanggapinya. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan mendengarkan kita bila kita sungguh-sungguh berseru kepadanya. Ketika kita sedang mengalami kesulitan atau penderitaan. Ketika kita berdoa dari lubuk hati yang paling dalam. Yesus akan menemui kita dan membuat iman kita semakin bertumbuh sehingga kita memperoleh keselamatan. Tetapi ketika kita mulai mengalami hidup yang baik, segala sesuatunya berjalan lancar. Kita seringkali lalai untuk berpaling kepada Tuhan dan bersyukur. Kita mungkin mulai berpikir semua itu karena kehebatan kita dan pantas kita peroleh keselamatan atau kenyamanan. Daripada memahaminya dengan rasa syukur bahwa semua yang ada datang dari kasih Allah untuk kita. Pengalaman pahit ataupun penderitaan hidup harus membawa kita untuk semakin lebih dekat kepada Allah dalam iman dan cinta. Iman telah membuat si buta menjadi sembuh. Hidup tanpa iman akan membuat kita semakin buta dalam spiritual maupun secara fisik. Kita akan mengalami kebutuhan rohani bila kita tidak membuka mata hati kita untuk melihat kehadiran Tuhan di dalam diri sesama. Jika kita sungguh-sungguh menghayati doa dari si buta, Maka iman dan kerendahan hati kita semakin bertumbuh dan selaput dosa semakin hari semakin hilang sehingga kita akan memperoleh terang Kristus. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk membaca kitab suci dan mengertinya. Menyimpan di dalam hati dan merenungkannya. Sehingga kita dapat melihat tanda-tanda kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Seperti apa yang dilakukan oleh Bartimeus. Yang meskipun buta, ia mampu mengenal Yesus, percaya dan akhirnya memperoleh keselamatan. Kita berdoa semoga Tuhan mengizinkan cahayanya untuk menerangi setiap tempat yang gelap di dalam hati kita. Sehingga kita menjadi sembuh dan Tuhan mengubah hidup kita. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin.